Kasus perusahaan rumah milik istri kedua Adi Gunasutowo menyedot perhatian publik. Berdasarkan keterangan para saksi, polisi menetapkan perusahaan dilakukan oleh seorang perempuan berinisial F. Sementara Adi Gunasutowo justru mengaku bahwa dirinya lah yang menabrak rumahnya sendiri. Insiden penabrakan di rumah pengusaha Adi Gunasutowo masih terus bergulir. Polisi saat ini sudah menetapkan dua orang tersangka perusahaan, yakni F, perempuan yang menabrakan mobil Mercedes-Benz ke rumah Adi Gunasutowo dan sopir berinisial DR. Keduanya saat ini masih dalam pencarian oleh penyidik Pola Metro Jaya. Sementara itu sejumlah barang bukti berupa mobil Mercedes-B712NDR yang digunakan untuk menabrak rumah dan televisi 21 inch yang dibanting tersangka di dapur rumah juga sudah diamankan. Empat orang saksi telah diperiksa oleh polisi, salah satunya adalah Vika, istri Adi Gunasutowo. Sebelumnya pengusaha Adi Gunasutowo mengaku bahwa dirinya lah pelaku perusahaan pagar rumah dan tiga mobil yang diparkir di rumah istri keduanya Vika Dewayani di Jalan Pulau Mas Barat, 7 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun polisi masih belum berencana memeriksa Adi Gunas, karena dari keterangan saksi tidak ada yang menyebut bahwa Adi Gunas yang melakukan perusahaan tersebut. Tersangka perempuan berinisial F diduga bernama Florina alias Floren. Polisi berencana akan memanggil saksi baru untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Mereka adalah tetangga Adi Gunas, Ketua RT dan Henry, orang yang menjemput dan mengantarkan tersangka setelah melakukan perusahaan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.